Setelah berhenti produksi karena pandemi corona, perajin rebana di Kabupaten Blitar, Jawa Timur perlahan mulai bangkit. Datangnya bulan Ramadan membuat pesanan ramai kembali dan omsetnya meningkat. Bahkan rebana hasil produksinya tembus ke pasar luar negeri. Sejak pagi hari, para perajin rebana di Kejamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, sibuk menata rebana pesanan konsumen. Berbagai jenis ukuran rebana dipersiapkan dan dicoba kenyaringan bunyinya. Di bulan Ramadan kali ini, permintaan rebana meningkat hingga 50% dari hari biasanya. Rata-rata setiap hari memproduksi dan menjual 8 buah rebana ke berbagai daerah di Indonesia. Datangnya bulan Ramadan kali ini membawa berkah. Pasalnya mereka kembali mendapatkan pesanan dan keuntungan. Padahal setahun sebelumnya, produksi rebana terhenti karena pandemi COVID-19. Rebana khas Blitar sudah ada sejak tahun 1980-an dan dikenal di berbagai daerah di Indonesia karena kualitasnya. Bahan baku yang digunakan merupakan bahan pilihan seperti kulit kambing etawa yang tebal dan bagus. Penjualan rebana Blitar hingga sampai ke luar negeri. Ramadhan kemarin sepi, tapi cuma, ini libur cuma satu bulan. Itu pun menjelang, karena menjelang kuasa juga, terus setelah lebaran ya masih biasa. Rebana khas Blitar dijual dengan harga Rp350.000 per biji. Di momen Ramadan kali ini, perajin mengantongi pendapatan puluhan juta rupiah.